Hai bismillahirrahmanirrahim rekan-rekan academia setelah video baru saya punya satu data set ya data set yang terdiri dari Hai kei yang terdiri dari 407 responden ya 407 responden dengan ini ada lu datanya lumayan banyak ya jadi kita bisa melihat disini jenis kelamin saya pengen lihat kisah penunjukin dulu sebelum saya mengolah data kepada anda laki-laki ada berapa perempuan ada berapa ini kartu mahasiswa ini jenis kelamin ya kita pengen lihat dulu karena ini data seperti ini keren banget kalau nanti saya akan menguji membuat apa istilahnya grup analisis ya membedakan bagaimana laki-laki bagaimana perempuan nah ini ada simpati 205 eh simpati 202 IM3 205 ya ini bagaimana membandingkan nanti ya ini laki-laki perempuan ya totalnya 407 tapi itu nanti sekarang ini saya tunjukkan kepada teman-teman yang baru belajar bagaimana memvalidasi data ya F exploratory factor analysis jadi yang akan saya lakukan pertama kali adalah begini dimension reduction factor ini ada beberapa variable ya variabel pertama diukur oleh 13 indikator lalu saya disini ada deskriptif saya abaikan nah biasanya ini menurut saya ada sebuah tindakan yang kurang tepat mengklik KMO KMO itu biasanya diukur untuk melihat kecukupan kecukupan ini kita apa responden kita jadi kita bisa menggunakan ini jika gitu jika misalkan ini saya cancel dulu jika kita memasukkan semua indikator untuk dihitung nah baru ke sini ke KMO lalu continue ini saya coba dulu ini ya menggunakan ini extraction saya abaikan agen value nya di biarkan aja rotation nya saya pilih yang direct oblimin ini Anda bisa pilih parimax atau yang lainnya dan itu biasanya hasil yang keluar akan berbeda penampakannya ini cancel option saya pilih yang sorted by size maksudnya ini adalah ketika nilai itu nilai faktor loading yang keluar itu nanti diurutkan dari terbesar dan dan hingga terkecil kalau ini kita tidak kita cek maka nanti nilainya berdasarkan nilainya nanti acak-acakan tapi kue tapi si indikator itu tersusun seperti ini 123 kayak gitu ya ini saya klik aja titik 40 ini adalah nilai terendah jadi saya bikin nilai terendah itu mi 40 karena kalau tidak dipatok di bawah 0,4 nanti yang nilai yang kecil-kecil pada muncul ada beberapa pendapat sebaiknya 0,5 0,6 itu gak apa-apa ya ini seperti nanti saya katakan ini biasanya saya menggunakan cara ini ini pergi ke pattern matrix nah jika saya jika kita menggunakan sistem ini cara pertama ini ini lihat ada ini tantangannya ya bahwa karena banyak itu saya nggak bisa menggunakan 40 rotation rotation itu dimana sih disini nih 40 ini gak bisa jadi harus dinaikin saya biasanya kalau naikin naik 10-10 pattern matrix masih belum juga nah ini ini tantangan seperti saya bilang so we have to increase 10 point by 10 point nah kalau pattern matrixnya ada di tengah insya Allah udah kebentuk nah ini contoh bagaimana ini juga dianjurkan kita artinya kita membuat validasi itu setiap konstruk ya istilahnya itu setiap dimensi atau variable itu saling berkaitan nah challenge lain adalah ini kenapa kosong ini karena nilainya di bawah 0,4 tadi saya bikin 0,4 ya nah lihat dia berkelompok tapi tidak dalam tidak dengan teman-temannya ini ada SB5 PKP1 PT12 ya ini kalau disini SB semua itu benar ini kayak gini PT ini benar semua PK ini benar semua kalau ini udah bercampur itu udah salah gitu jadi kalau mau diselesaikan begini misalnya ini cross loading cross loading ini gak boleh PKP15 saya buang caranya begini PKP15 terus udah nah ini sebentar ini apa SB13 ini jomblo ini gak boleh sendirian jadi kita buang SB13 oke nah ini jomblo lagi PKP11 PKP11 PKP10 jadi satu dibuang bukan berarti kemudian aman yang lain aman belum tentu turun lagi berapa ini SB14 beton matrix oke udah ya cuman sekarang harus diperhatikan ini kacau ini SB benar benar ini kacau ini benar ini benar ini benar ini benar ini KPKP benar ini kacau nah kita akan buang kalau yang kekacauan ini kita buang SB17 kita buang dulu oh SB dimana SB17 alright coba ya di buang 1 PKP benar ini benar gak PT5 ini kacau semua ya saya buang PT5 lihat apa yang terjadi PT RT RT ini kacau ya saya buang yang yang gak ada temennya SB2 tapi di data-data tertentu bisa saja ini kasus ini kasus di dalam penelitian ini ya di kasus yang lain barangkali gak ada masalah PK betul kita naik PT PT2 ada 3 RT KP kita buang KP9 PT RT KP SB18 akan seperti ini oke RT PT KP PT RT RT ada 2 KP kita buang nah ini yang KP berapa tadi KP9 bahwa ini subjektifitas banget ya jadi data yang sama diolah oleh orang yang berbeda bisa saja hasilnya berbeda ini SB1 RT4 RT RT4 LW5 aha so we have this SB we have this PKP kita punya P ini sama 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 SB KP alright so far oke nah but in this lihat so many ya kita buang RT2 kita buang ini kan coba ada RT KP1 KP1 2 SB PKP3 RT PT PKP PKP SB ya mewakili mewakili indikator mewakili variable PT4 saya buang PK5 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 SB KP7 saya buang PKP PKP4 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 RTS 1 RTS 1 Berubah lagi posisi KP 10 PT 11 SB SB SP PKP 2 Wah, berubah lagi Berubah lagi Melahkan ya Emang akan begini Ini akan begini But anyway, this is another way This is another way Untuk memvalidasi data Ini ada kelebihan Kekurangannya Kelebihannya, dia bisa Trimming data sedemikian banyak Sehingga Ketika kita mau mengukur AMOS Menghitung model dengan AMOS Ini salah satu cara yang sebetulnya Sangat dianjurkan Kenapa dia dari awal itu Sudah mulai di Validasinya itu demikian kejam Dibikin sedemikian ketat Ini sudah benar Ini berubah lagi Pokoknya dibuat Sama persis Saya tidak akan melanjutkan ini Karena saya tidak mau Video ini terlampau panjang Tapi inilah Satu cara Mungkin cara pertama Yang bisa Anda coba Ketika ingin memvalidasi data Ini cara pertama Tapi saya tidak akan lanjutkan Cara kedua Cara kedua Yang akan saya buat adalah Per Variable Ini tetap Saya Saya Biarkan Cuma ini akan saya kembalikan Ke 40 40 itu semacam Saringan ya Iteration Jadi kayak Kita mengayak Mengayak terigu Mengayak pasir Kita mau pakai ayakan itu Netnya itu ya Jaringnya itu Seberapa Halus Semakin halus Maka yang keluar itu Semakin Sedikit Nah ini Kalau cara ini Cara kedua ini Semuanya bisa langsung Jalan ya Nah ini Namanya Eh jalan Maksud arti saya Eh maksud saya Kita bisa langsung Perceive tarif Dia bisa langsung Muncul Lalu yang kedua Langsung Rapih gitu Ya anda Mau cara yang pertama ini Atau yang Cara yang tadi Atau yang sekarang There's no problem PKP Saya punya 18 Oke Ini pun Langsung Ngebentuk Ya ini dia Tidak ada Cross loading Cross loading tuh Jika misalkan PKP disini punya nilai Di tempat lain Punya nilai juga Atau KP3 Disini punya nilai Disini punya nilai Itu tuh Itu yang harus dibuang Disini gak ada yang Stand alone Stand alone tuh Yang tadi jomblo Satu Satu nilai Di satu komponen Ini Ini minimal Dua Ya ini Copy Lalu Pindahkan Disini Yang ketiga SB1 SB1 SB Juga sama Jadi Disini Dibilangin Si SB ini Memiliki Tiga Dimensi Ya Oke Jadi SB itu RT RT Oke So Mudah Mana Mudah Mana Cara pertama Atau cara kedua Kalau Ini kebetulan Data ini Tidak Data ini Bagus ya Data ini Baik Tapi kalau untuk Belajar ini Kurang baik Kenapa Karena Kurang adanya Tantangan Jadi lempeng aja Ya Lempeng aja Dalam arti Dia Baik-baik Aja gitu Gak ada Gak ada Persoalan Nah Kalau kita Gak ada Persoalan Itu Kayak Belajarnya Kurang Asik Gitu ya But anyway Inilah Hasil Ya So Saya Sudahi Video ini Saya akan Bikin Beberapa Seri Video Supaya Anda Bisa Belajar Pelan-pelan Kalau Langsung Ini SB ini Switching Barrier Bukan Ya So Sampai ketemu Pada video saya Berikutnya Lanjutan Dari ini Saya ingin Menghitung Reliabilitas Ini Perhitungan ini Saya sebut Exploratory Factor Analysis Analysis Jadi Ini Adalah Validity Validity Test Menggunakan Exploratory Factor Analysis Oke So Sampai ketemu Pada video saya Berikutnya Sampai ketemu iempo upfront